Hai disini dan Yahya Ya suasana hari ini tuh portrait tidak landscape Jadi ya mohon dimaklumi Oke di video ini kita akan membuat animasi breakdown Seperti tiktoknya Ed Yun Moon Seperti ini Dan kalian bisa cek tiktoknya Yun Moon Disana banyak karya yang keren dan ada tutorialnya juga Oke biar gak kelamaan kita langsung ke tutorialnya Simak video berikut Buka aplikasi Ibis Pine Klik galeri saya Terus kalian buka project kalian kemarin yang udah kalian buat Aku yakin kalian pasti bisa karena kemarin udah ada tutorialnya Disini terserah sih kalian mau pake aplikasi apa Gak harus Ibis Pine juga Disini tinggal kalian klik layar Terus kalian hit semua layarnya Kecuali layar sketsa untuk foto pertama Atau gambar pertama Jadi ya tinggal kalian klik layar Terus kalian hit semua layarnya Kecuali layar sketsa untuk gambar pertama Jadi ya tinggal di nonaktifin semuanya Dan disesain layar sketsa Seperti ini Dan jika udah nyisa seperti ini Tinggal kita save Klik simpan sebagai PNG Dan ya bertahap seperti ini Selanjutnya kita hit sketsanya Karena udah gak penting Dan kita aktifin lineartnya aja Jadi ya disini kita hanya aktifin lineart Terus kita save lineartnya Jadi ya seperti itu Jadi terdiri dari berbagai bagian gitu ya kan Dan selanjutnya ke pewarnaan Disini warna wajahnya terlebih dahulu Tinggal kita aktifin warna wajahnya Tanpa shadow ya Ini hanya warna wajah seperti ini Atau warna kulit Dan matanya Karena biar Biar bagus aja sih Oke selanjutnya ke bagian baju Disini kalian save terlebih dahulu Kita simpan sebagai PNG Terus ke bagian baju Kalian aktifin bagian bajunya Terus kalian save terlebih dahulu Klik simpan sebagai PNG Dan selanjutnya kita ke bagian rambut Dan kita save sebagai PNG Ya gitu-gitu terus ya Biar bertahap gitu Dan selanjutnya untuk yang mendekati akhir Yaitu shadow-nya Jadi ya shadow-nya itu di akhir ya Jangan terburu-buru dikasih shadow Dan yang terakhir ini kita aktifin semua shadow-nya ya Biar terlihat bagus gitu ya kan Oke udah aktif Tinggal kita simpan sebagai PNG Dan yang paling terakhir adalah background-nya Disini tinggal kita aktifin background seperti ini Dan kita save sebagai PNG Jadi semuanya itu terdiri dari 7-8 bagian Jadi ya seperti ini pecah-pecah Ya kalian pasti bisa Pokoknya kalian save seperti ini ya Biar bagus Selanjutnya kita ke aplikasi CapCut Buat proyek baru Dan disini kalian tambahin video kalian Yang penuh gaya dan kekerenan itu Tinggal kalian klik tambah Jika udah selanjutnya tinggal kalian tambahin back soundnya Klik audio Klik suara Dan kalian cari back sound yang udah aku sediain di link deskripsi di bawah ya Disini back soundnya kita dapat dari Yun Moon di TikTok ya Disini kalian cek terlebih dahulu Apakah suaranya benar Jika udah tinggal kalian klik plus Dan disini beatnya itu sesuai ya Tinggal kalian sesuaiin Kalian potong-potong video kalian Dan untuk di ujungnya Di beat terakhir ini Kalian tambahin Scan terakhir kalian Yang mau jadi Anim atau fun art Ya menurutku ini cukup mudah Sehingga perlu dijelasin ya Pokoknya ini tergantung kalian Kalian harus bisa ngepasin seperti ini Ya selanjutnya tinggal Kita cek Apakah udah pas ya Beat terakhir itu Dengan gaya kita yang akan menjadi fun art Oke kita cek Dan Oke udah pas Dan apa ini Aku hapus Dan selanjutnya kalian tambahin Gambar yang udah kalian save tadi ya Yang ini Dari sketch saya terlebih dahulu Sketch saya Light art Pewaran 1 Warna 2 Warna 3 Warna 4 Sampai yang terakhir Dan jika udah tinggal kalian klik tambah Oke udah ketambahin semua ya Selanjutnya tinggal kalian potong-potong Disini aku potong ke 0,2 detik Kenapa 0,2 detik Karena itu udah cukup ya Menurutku Gak perlu berlebihan 0,2 detik udah pas Dan disini kalian lakuin ke semua gambarnya ya Kecuali gambar terakhir Jadi ya Disini aku cepetin Biar gak kelamaan ya Ke 0,2 detik semua Terserah kalian sih Mau ke berapa detik Disini punya aku 0,2 detik Oke udah semua Kecuali yang terakhir Dan di yang paling terakhir ini Jangan dicepetin ya Biarin atau kalian pas dengan lagunya Juga gak bapas Selanjutnya kita coba Apakah udah pas Oke udah cukup Selanjutnya tinggal kalian tambahin teks Tinggal kalian tambahkan teks ya Dan disini kalian tulis Anime atau fun art kalian Terserah sih untuk judulnya ini ya Disini aku tulis Jutsu Kaisen Oke selanjutnya Kalian klik efek Disini karena efek ini banyak ya Jadi ya fontnya ini banyak Disini aku atur pake warna ini Terserah sih kalian mau pilih Font yang kayak gimana Bebas Dan untuk gayanya Aku atur sendiri ya Untuk warnanya aku ubah ke merah Dan Kerenggangannya juga aku atur sendiri Kalian bisa atur sendiri kok Gampang Selanjutnya untuk animasi Keluar dan animasi masuknya Aku atur seperti ini Dan disini untuk animasi masuk dan keluarnya Aku pake faulty text Jadi ya Kalian bisa pake ini Atau pake yang lain juga Terserah sih bebas Dan untuk animasi keluarnya juga sama Jadi ya biar gak ribet aja gitu ya kan Bisa main Oke selanjutnya kita coba Dan disini kalian taruh di atas Kepala kalian seperti ini Dan jika udah disini aku salin ya Untuk fontnya biar gak ribet Disini untuk font yang kedua Yaitu name character Atau name nama fanartmu Ya disini tinggal aku salin Biar gak ribet Jadi ya tinggal aku ganti nama gitu aja sih Fontnya sama Tinggal kita ganti namenya Disini aku tulis Itadori Yuji Sesuai nama karakter yang udah aku buat Oke jika udah tinggal kalian klik checklist Oke di bagian sini kita potong video kita Tinggal kalian klik bagi atau cut Lalu kita kasih transisi Klik transisinya Dan disini transisinya kalian klik effect Dan untuk effectnya disini aku pake Effect glitch untuk transisinya ya Seperti ini Bebas sih kalian pake transisi seperti apa Ya ini buat variasi aja sih Jika udah tinggal kalian klik checklist Dan kita potong di mau ending Di hampir ending Ya disini kita potong lagi Tinggal klik bagi Dan di bagian sini kita potong lagi Agak ke tengah Dan selanjutnya kita kasih effect zoom Tinggal kalian klik footage nya Terus kalian klik plus Di tengah yang itu Dan kalian klik plus lagi Di bagian tengah Dan yang di ujung juga Dan untuk yang di bagian tengahnya ini Kalian zoom footage nya seperti ini Jadi ya nanti akan timbul efek zoom Seperti ini Ya Seperti itu Tas Ya cukup keren Oke jika udah Selanjutnya kita kasih text Dan caranya sama seperti tadi Tinggal aku salin font yang ini Aku salin Terus aku taruh di bagian sini Dan tinggal aku ubah Seperti ini Tinggal aku rename Ubah font nya menjadi Start Seperti ini Dan kalian taruh tengah Di bagian bawah Seperti ini Dan udah cukup Selanjutnya tinggal kita kasih filter ya Biar agak beda gitu ya kan Filter nya bebas Disini aku pake movie Dan aku kecilin dikit Biar gak terlalu over Dan aku potong sampai segini Ya biar beda gitu Jangan sampai kelebihannya Biar Funt art kita tidak terusak Kalian pause di bagian sini Di bagian font art yang terakhir Disini kita kasih efek shake ya Biar lebih keren Tinggal kalian klik efek Terus kalian ke bagian yang komik Dan kalian cari efek Yang shutter Yang ini Klik shutter Klik checklist Dan ya udah jadi ya Oke udah jadi Dan untuk outro nya Terserah kalian mau kasih apa Kalian gak mau ngasih apa-apa Juga gak apa-apa Disini aku mau kasih skin anime Karena aku bingung mau kasih apa Kalau kalian mau Samain dengan Punyanya Yunmoon juga gak apa-apa sih Terserah kalian Jika udah tinggal lenser ke gallery Klik export Dan gara-gara hasilnya seperti ini Sub indo by broth3rmax Oke That's for watching Don't forget to like Comment and subscribe Dan juga follow Instagram dan TikTok kami Di link deskripsi di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Yo 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 Yo